Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki, Habib An-Najjar atau Habib si tukang kayu, dia telah beriman kepada utusan-utusan Nabi Isa, dan tempat tinggalnya berada di ujung kota Intakiyah, dengan berdegas-gegas, lari dengan cepat. Tatkala ia mendengar berita bahwa kaumnya mendustakan utusan-utusan itu, ia berkata, Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. ussalam 21. 28. 29. 30. 30. Le'iatif 31. We'v Catherine 31. 32. selamat menikmati selamat menikmati dan hidayah ungkapan yang memakai kata pengukuh sumpah dan pengukuh lainnya dimaksud sebagai sanggahan terhadap perkataan orang-orang kafir yang ditujukan kepada Nabi Muhammad yaitu sebagaimana yang disitir oleh firmannya kamu bukan seorang yang dijadikan rasul Kies Arade 43 waj'alna min bayni aydeehim sadda waj'alna min bayni aydeehim sadda waj'alna min bayni aydeehim sadda selamat menikmati sebagai wahyu yang diturunkan oleh yang maha perkasa di dalam kerajaannya lagi maha penyayang kepada makhluknya habar dari muktada diperkirakan keberadaannya yaitu lafal Al-Quran maksudnya Al-Quran ini sebagai wahyu yang diturunkan agar kamu memberi peringatan dengan Al-Quran itu kepada kaum lafal litun zira berta'aluk kepada lafal tan zilun yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan mereka belum pernah diberi peringatan karena hidup di zaman fatrah atau zaman kekosongan Nabi dan Rasul karena itu mereka yakni kaum itu dalam keadaan lalai lalai dari iman dan petunjuk وَاضْرِبَ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَانُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَمَا أَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan, yakni ketentuan Allah telah pasti, terhadap kebanyakan mereka, yakni azabnya telah pasti atas mereka, karena mereka tidak beriman, kebanyakan dari mereka tidak beriman. Sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka, tangan mereka disatukan dengan leher mereka dalam satu belenggu, karena pengertian lafal al-gilu ialah mengikatkan kedua tangan ke leher, lalu tangan mereka, yaitu tangan-tangan mereka diangkat dan disatukan, ke dagu, mereka, lafal azkaan bentuk jamak dari lafal jakanun yaitu tempat tumbuh janggut. Maka karena itu mereka tertengadah, kepala mereka terangkat dan tidak dapat ditundukkan. Ini merupakan tamsil, yang dimaksud ialah mereka tidak mau taat untuk beriman, dan mereka sama sekali tidak mau menundukkan kepalanya dalam arti kata tidak mau beriman. Al-Fatihah Al-Fatihah Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding, lafal sad dan dalam dua tempat tadi boleh dibaca sudan, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Ini merupakan tamsil yang menggambarkan tertutupnya jalan iman bagi mereka. Sama saja bagi mereka apakah kamu memberi peringatan kepada mereka, dapat dibaca tahkik dan dapat pula dibaca tashil, ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman. Al-Fatihah 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 Al-Fatihah